Intro Gungkus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tarakan mengumumkan kasus COVID-19 selasa tertanggal 15 Desember 2020 bertambah 20 kasus konfirmasi positif. 36 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh dan hari ini terdapat 1 kasus konfirmasi meninggal dunia. Dengan adanya penambahan di setiap harinya, sampai dengan hari ini kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 berjumlah 1.311 orang. Siaran pers ini kami sampaikan situasi dan penanganan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Melalui siaran persnya, Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19, Dr. Dewi menyatakan, Tercatat jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 148 orang. Bertambah 20 pasien kasus konfirmasi positif, terdapat 36 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh. Dengan adanya penambahan pasien sembuh, maka jumlah pasien yang dinyatakan sembuh COVID-19 sampai dengan hari ini sebanyak 730 orang. Hari ini terdapat 1 pasien konfirmasi meninggal dunia. Sehingga jumlah kasus konfirmasi meninggal dunia sampai dengan hari ini sebanyak 16 orang. Dr. Dewi menambahkan, dengan bertambahnya 20 pasien positif, kumulatif jumlah kasus konfirmasi mencapai 1.311 orang. Jumlah kontak kerhatan ini pantau sebanyak 1.745 orang. Dan pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 565 pasien. Dr. Dewi menjelaskan, karena terus terjadi penambahan, karena itu diimbau kepada seluruh masyarakat kota Tarakan, untuk wajib patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sesuai peraturan Wali Kota Tarakan No. 42 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan membilas di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, serta menerapkan PHBS. Ada pun sangsi yang diberikan jika tidak menggunakan masker, akan dikenakan sangsi kerja sosial, membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi atau tanda khusus selama 60 menit atau denda administratif sebesar 100 ribu rupiah. Tim Liputan, Ekuator TV